Terima kasih Tidak ada agama yang lebih tinggi Daripada agama Islam Ini bukan pernyataan keliru Saya sebagai muhalaf Walaupun baru setahun Saya dapat membuktikan Keresulan Nabi Muhammad secara aksiologi Jadi nilai sebuah agama itu Kita mencari kebenaran agama Kita tidak hanya berdasarkan proses spiritual Saya katakan tadi Kalau proses spiritual Bisa saja manusia berbohong Tetapi kalau kita kaji Kembali kepada pembuktian kebenaran sejarah Maka agama itu akan kita tahu Salah atau benar Nah untuk menyembatani sejarah ini Maka manusia Perlu memfungsikan Yang disebut dengan Filsafat-filsafat hidup Falsafat hidup Yakni aksiologi Mengandung tiga unsur kekuatan Nilai-nilai kehidupan Satu etika Kedua logika Ketika Ketiganya estetika Mari kita kaji Antara Islam dan Kristen Kita kaji Dari sisi logika Tentang agama saya yang dulu Yakni Kristen Karya kebesaran kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah bertentangan dengan Rasio Manusia Karena Allah Bukan orang gila Kitab suci saya yang lama Mengatakan Jangan seorang pun Tambah atau kurang Sesuatu yang difirmankan Allah Tuhan Kata mereka Kata saya dulu di atas limbar Jangan seorang pun Jemaah Tuhan Ini waktu saya penelita dulu Menambahkan Satu kata pun Atau mengurangi Isi firman Tuhan Siapa yang menambahkan Akan bertambah hukumannya Siapa yang mengurangi Akan berkurang pahalanya Setelah saya menyelidiki Kitab-kitab suci saya Ternyata begitu banyak Ayat-ayat yang bertentangan Sebagai contoh Alkitab Bibel Dengan bahasa Melayu Diterjemahkan oleh Penjajah Belanda Satu Raja-raja Empat Ayat 26 Mengatakan Jumlah kandang Suleman bin Daud Adalah Empat ribu Alkitab tahun 2001 Sama Empat ribu Jumlah kandang Suleman Tetapi Alkitab tahun Sembilan belas Sembilan puluh satu Kandang Suleman Tiba-tiba berubah Menjadi Empat puluh ribu Secara filosofis Betul saja Waktu tahun 1928 Yang berfirman Tuhan Tetapi tahun 1991 Lawan daripada Tuhan Secara etimologis Hantu Ini dari sisi logika Karena saya bukan manusia goblok Yang masuk Islam Saya katakan sekali lagi Garis bawah ini Tidak ada seorang yang goblok Yang tolol Yang bahlul Akan sampai kepada Agama Islam Sudah itu jangan heran Kalau ada dari umat Islam Yang pindah ke agama lain Itu manusia tolol Di atas tolol Dan memang saya teringat Dulunya saya pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Kau Finis Sekarang saya Baru sadar bahwa Yang saya pimpin Bukan teologi Sekolah Tinggi Tolologi Karena semua yang kita bahas Adalah Kitab Suci Orang-orang Sarab Orang-orang Sinti Karena sudah kelewat pintar Di atasnya pintar itu kan Gila Apa enggak gila Coba saya tanya Kepada bapak Bapak Ada kira-kira enggak Kita yang Sekarang hadir Di dalam Musola ini Yang Tukang kayu Profesinya Tukang kayu Ada enggak Coba tanya Kepada tukang kayu Antum buat Meja kursi lemari Perabot dari kayu Pernahkah Dalam sedetik Sudara Pernah menjadi meja Eksistensi tukang Adalah orang Dan eksistensi meja Adalah kayu Pencipta Jangan dijadikan ciptaan Ciptaan Jangan dijadikan pencipta Tidak logis Dari sisi logika Pembahasan kedua Dari sisi etika Benar tindaknya Sebuah agama Harus diselidiki Dalam sebuah Praktikal Dalam sebuah Kegiatan-kegiatan Mengandung Fisik and Fisikologis Dimana ada Mayoritas Kristen Disitu Sarang Penyamun Kenapa demikian? Karena menganggap Keselamatan itu Ibarat Membeli bombon Gula-gula di warung Murat sekali Tidak bisa main-main ini Ini kebenaran Kenapa saya serius? Saya tidak pernah ngolok Saya tidak pernah ngolok Agama orang Biar saja Lakum dinukum Wal yadin Agamamu Agamamu Agamaku Agamaku Tetapi satu Sebagai hamba Allah Tentunya saya harus menegakkan Kebenaran itu Apapun risikonya Mau hidup Mau cacat Mau mati Mau dipenjara No problem Ini kebenaran Tidak perlu saya Tidak perlu dikawal saya Tidak pernah takut saya Basis Kristen saya Si Artabik Akbar Dimana ada Dan saya sampaikan Lebih baik dikatakan gila Tetapi tidak sesat Karena orang gila Belum tentu sesat Tetapi orang sesat Lebih daripada gila Dimana ada Mayoritas Kristen Basis Kristen Disitu penyambun Mabuk Diskotik Dansa Hura-hura Kampung saya Menadu itu Paling banyak sekali Islam KTP Sudah itu saya siar Kemana saya katakan Toleransi yang kebablasan Hormati Hormati Ya merupakan ajaran Islam Menghargai Ya sesama makhluk Hablu Minanas Tetapi kita sebagai umat beriman Ada prinsip ketauhidat Prinsip keimanan Jangan sampai Kesucian Kemuliaan Kebesaran Allah Dalam diri kita Ternoda Oleh karena Mengakui Setiap Sepat terjang Kelompok kafirun Jadi di Manado itu Orang Islam Agama Islam Sudah enggak sholat Minum-minuman keras Saya luruskan Karena itu tempat Kelahiran saya Menjaga Jangan sampai Terjadi kerusuhan Lolo Eskalasi konflik Yang ada di Boso Yang ada di Ambon Yang ada di mana-mana saja Tidak ada hubungan Dengan kekuasaan Kebesaran Dan kekuatan Ajaran Al-Quran Enggak Tetapi itu merupakan Sebuah Strategi politik Yang dimainkan oleh Para politikus-politikus Berhati binatang Enggak ada hubungan Dari sini Sengaja Diciptakan oleh Para Pemimpin-pemimpin dunia Di bawah gerakan Zionis Kita kacaukan Sistematika Agama itu Karena memang Belanda ini licik Tidak ada Strategi homonegenisasi Tidak ada Tetapi heterogenisasi Dia bangun Di utara Dia bangun Kristen di Manado Basisnya Di Irian Dia bangun Di Jayapura Di Sulai Selatan Dia bangun Di Tanah Toraja Sengaja Sudah itu Saya selalu cerama Kalau di tempat-tempat Basis Kristen Saya berteriak Negara kita ini Tidak pernah Dimerdekatkan Dengan kata Haleluya Tetapi negara kita ini Dimerdekatkan Dengan kalimat Allahu Akbar Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Didorongkan oleh Keinginan Luhur Supaya berkehidupan Kebangsaan Yang Bebas Kebebasan Kemerdekaan Itu Adalah Islam Simple Biar Miskin Tetapi Kaya Di Surgasan Saya tinggalkan Gaji Ya secara manusia Secara psikologis Jujur saja saya Waktu pertama Masuk Islam Apalagi Istri saya Peseorang wanita Lantas Kerja di mana Kamu nanti Ini kan sudah berhenti Dari pendeta Mau makan Apa kita Saya bilang Makan batu Kalau tidak ada Karena saya sudah Jengkel Tiap malam Tinggal bisik-bisik Kerja apa Kerja apa Saya dari manusia Gensi Dengan gaji Puluhan juta Tiap bulan Ketika masuk Islam Di Jakarta Saya kerja bangunan Memang begitu Ajaran Islam Biar dapat Rp2.000 Yang penting Halal Daripada Dapat 35 juta Sebulan Tetapi Nipu orang Belum tahu ya Gaji pendeta Belum tahu ya Pendeta itu Berdasarkan Sistematika Perpuluhan Pak Kiai Kalau pendeta Pimpin 100 orang Pimpin 100 kepala Keluarga Dengan gaji Rata-rata Setiap KK 1 juta Maka Si pendeta Menerima Omset Perbulan 10 juta Dasar Kebenarannya Dari mana Kebohongan Yang Diimplementasikan Gereja Di tengah konteks Perjemaat Malayaki 3 Ayat 10 Begini bunyinya Kebetulan Bibel itu Saya kuasai Bawalah Persembahan Persepuluhan Kedalam Perbendaharaan Rumah Tuhan Ujilah aku Kalau aku Tidak membukakan Tingkap-tingkap Langit Dan melimpahkan Berkah Jadi Kalau ada Jemaat yang Tidak bawa Perpuluhan Pendeta mulai Pelihara Kumis Tebal-tebal Dan main Gertak Dari atas Mimbar Nah yang Saya pimpin 900 Kakak Lebih Tolong Dikali Saya pimpin 900 Kakak Lebih Coba Tolong Dikali Dan jarang Saya punya Jemaat Susah Semuanya Pengusaha Dirian Belum Saya terima Insentif Dari Stuttgart Jerman Kalau Katolik Dia menerima Insentif Dari Roma Pantekosta Menerima Insentif Dari Belanda Nah Dari fakta Ini Pendeta Dengan Pendeta Tidak Pernah Cocok Tidak Pernah Akur Tidak Pernah Rukun Tidak Pernah Damai Satu Dengan Yang Lain Hidup Di Dalam Fitnah Saling Menjelekan Karena Masing-masing Mempertahankan Omset Jangan Sampai Domanya Pindah Kepada Gembala Kok Masih Ada Lagi Orang Pertaya Saya Sudah Jadi Contoh Saya Sebagai Sample Ini Contoh Ikut Saya Dong You Come With Me Tidak Mau Mereka Ikut Mereka Katakan Pendeta Yahya Itu Gila Masa Islam Subhanallah Astagfirullah Lajim Saya Katanya Pendeta Gila Yang Masa Islam Nah Kalau Begitu Mari Kita Kaji Kita Duduk Bersama Dan Bahas Saya Yang Gilap Atau Ente-ente Di Dalam Gereja Kan Begitu Bersama Bersama